Oke, mohon maaf. Terima kasih, Bapak-Ibu. Mohon maaf dan terima kasih telah menunggu. Silahkan, Prof. Jadi, seperti tadi pendahuluan saya, bahwa sitokain itu menjadi penting terutama untuk penyakit-penyakit infeksi, karena memang patogen itu selalu memicu untuk terbentuknya sitokain, kemudian sitokain itu akan merangsang terbentuknya respon antibody. Jadi, seperti itu. Cuma di dalam mekanisme alam, kadang-kadang sitokain itu bisa terbentuk secara berlebihan. Dan berlebihan itulah yang menyebabkan kita menjadi agak sulitan untuk mengendalikan. Jadi, oleh karena itu, izinkan nanti saya akan, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar tentang apa sitokain dan banjir sitokain itu, atau sitokain storm. Jadi, sitokain itu sebetulnya bahan biologi yang ada di dalam tubuh kita secara normal, yang akan diinduksi oleh suatu trigger, baik trigger itu bisa saja dalam arti patogen, atau suatu faktor stres dan sebagainya, juga itu bisa memicu sitokain. Nah, kemudian dia akan merangsang atau mempengaruhi sistem imun tubuh. Tetapi, selalu di dalam tubuh melalui suatu reseptor. Jadi, dalam arti kalau saya sudah berbicara, saya selalu sampaikan masalah reseptor, memang tidak 100 persen suatu efek itu akan menimbulkan hal yang sama. Tergantung, sangat tergantung kepada suatu bentuk atau model dari reseptornya. Kemudian, perubahan aktivitas sitokain dipengaruhi oleh infeksi terutama. Jadi, karena bidang saya virus, selama ini selalu mengamati sitokain-sitokain yang dipicu oleh adanya infeksi virus. Nah, kemudian kalau tidak terkendali, itu bisa menyebabkan sitokain yang berlebihan dan menyebabkan banjir sitokain. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan fitogenik. Suatu bentuk promotor alami, jadi yang bukan bersifat non-antibiotik. Jadi, tadi Pak Tirta mengatakan memang kita sedang mengubah untuk tidak menggunakan antibiotik berlebihan. Jadi, bahan fitogenik ini sekarang banyak dilirik oleh sektor-sektor farmasi untuk bisa digunakan selain sebagai pengganti bahan antibiotik. Jadi, itu bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari rempah-rempah atau tanaman-tanaman yang lain. Kemudian, bahan fitogenik ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan melalui pengontrolan sitokain. Jadi, sitokain itu harus ada, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi, artinya dilakukan dengan pengendalian atau kontrol. Kemudian, kami nanti di dalam pemaparan ini ingin menyampaikan hasil riset kami yang dilakukan oleh tim PNF, Prof. Nidom Foundation, yang memang belum selesai, tapi ada sebagian data yang bisa kita diskusikan pada pertemuan ini. Mungkin saya awali dari bagaimana sebuah respon imun dari sebuah individu, termasuk ayam, itu kangsangan patogen, jadi paparan patogen itu akan menimbulkan respon imun. Nah, respon imun itu ada dua macam. Yang pertama, init immunity, jadi imunitas bawaan, di mana imunitas bawaan ini diharapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan apa infeksi-infeksi yang tidak spesifik atau masalah lingkungan yang tidak spesifik, maka tubuh bisa melakukan menggertak init immunity ini. Yang kedua, itu adalah adaptive immunity, yaitu kemampuan pertahanan tubuh untuk patogen spesifik. Jadi, misalkan terinfeksi oleh bakteri tertentu, atau oleh virus tertentu, dan sebagainya, di mana akan menghasilkan satu memori, sel-sel memori, dan menginduksi kemampuan tubuh untuk menghadapi infeksi-infeksi spesifik. Jadi, ini kalau di dalam ilmu imunologi, itu yang terlibat di dalam adaptive immunity adalah limposid B, dan sebagainya. kemudian, ini adalah gambaran skematik apa perbedaan dari respon imun pada unggas, dan umumnya juga pada beberapa spesies ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi khusus pada unggas, kalau ini init immunity, jadi suatu patogen akan berkontak dengan epithel barrier dan kulit dan sebagainya, kemudian dilakukan phagocytosis, dan di sana ada sel dendritik, kalau menyebut sel dendritik ini, saya lagi masuk di dalam tim vaksin Nusantara, jadi kemana-mana saya akan selalu mengingatkan bahwa vaksin Nusantara itu bahannya adalah sel dendritik, jadi itu sangat terkenal sekarang. Kemudian adaptive immunity ini adalah sel-sel yang terlibat di dalam proses pembentukan respon imun, baik antibody maupun imunitas seluler. Kemudian bagaimana sebuah inflamasi atau peradangan itu terjadi, itu tidak otomatis suatu patogen atau infeksi itu bisa menimbulkan suatu peradangan yang menimbulkan kerugian barangkali di dalam peternakan kita. Terutama adalah dia pada saat merusak sel dan perusakan sel ini oleh virus sebetulnya bukan sengaja untuk menciderahi host tetapi dia memang hukum alamnya dia harus masuk ke dalam sel host karena dia harus memperbanyak diri dan tidak punya perlengkapan biologi sehingga dia harus masuk ke dalam sel jadi kalau saya selalu memberikan pemahaman kita ikhlaskan saja kalau kita terinfeksi virus karena virus itu memang suatu makhluk yang tidak lengkap di dunia ini tetapi dia harus minta kepada host baik itu orang manusia hewan maupun yang lain-lain untuk bisa numpang memperbanyak diri tetapi set efek yang terjadi itulah yang menyebabkan virus ini bisa dibenci oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini nah jadi adanya infeksi ini kemudian dia akan memicu respon imun atau sel-sel imun di dalam tubuh kemudian dari situ dia akan terbentuknya sitokain pro-inflamasi atau sitokain anti-inflamasi nah dari situ baru ke target organ organ-organ yang lain kalau sistemik maka hampir semua organ yang dipengaruhi akan mengalami kerusakan karena ya sitokain tersebut nah kemudian ini adalah suatu mekanisme yang jelimet jadi tidak perlu saya ini kan cuma ini adalah sesuatu yang mekanisme yang terjadi mungkin saja tidak seperti ini sekarang karena ini adalah yang ditemukan kemudian dirangkehkan berbagai bagaimana suatu skema ini jadi teman saya di Tokyo hanya untuk membangun satu infeksi flu burung begini kemudian dia merangkeh-rangkeh bagaimana sebuah proses infeksi flu burung itu sampai terjadi satu infeksi dia dibiayai oleh pemerintah Jepang sekitar 25 miliar 5 tahun belum selesai jadi dia membangun satu apa saja yang ketemu tak kalah sesuatu virus flu burung itu menginfeksi jadi demikian kompleksnya melihat persoalan penyakit itu sementara kita apalagi di ayam diunggas itu ada manajemen loss profit dan end loss jadi ada profit dan kerugian dan sebagainya kadang-kadang kita tidak tahan melihat sebuah penyakit maunya ada sakit sekarang kalau perlu tidak pernah sakit selama produksi atau kalau sakit hari ini dikasih apa obat paling tokser dan besok selesai karena bisa mengganggu produksi apalagi produksi kali ini harganya sudah turun kemudian harga biaya produksi naik jadi saya mohon apa istilahnya saya mohon maaf saya turut prihatin terhadap situasi sekarang apalagi kemarin ada demo di Jakarta mudah-mudahan harga-harga produksi hasil produksi segera menyesuaikan sesuai dengan selesainya pandemi nah ini adalah secara secara sepintas dari bagaimana sebuah infeksi yang bisa masuk ke dalam seluruh tubuh kemudian apa saja sel-sel respon imun itu yang berpengaruh jadi nanti kami tidak kami mungkin menunjukkan bahwa bagaimana IL6 dan IgG setelah kami berikan satu produk fitogenik karena kenapa IL6 karena IL6 itu adalah apa itu sitokain yang pro-inflamasi jadi kalau itu muncul inflamasinya memang masih belum ada sampai seberapa jauh produk-produk fitogenik ini bisa mempengaruhi produksi IL6 setelah diinfeksi virus infeksi pada ayam nah ini mekanisme inflamasi jadi ini adalah sitokain-sitokain salah satunya yang kami ingin lihat adalah sitokain IL6 interlequin 6 dimana kalau pada bakteri itu adalah meningkat IL6-nya kalau setelah infeksi bakteri meningkat sementara kalau di virus itu adalah menurun jadi sampai seberapa jauh mekanisme ini terjadi tak kala kita berikan suatu produk fitokain nah kemudian cara penghambatan inflamasi selama ini kita menggunakan ada yang menggunakan obat-obatan anti-inflamasi jadi baik itu produksi farmasi dalam bentuk bahan kimia atau dalam bentuk bahan-bahan alam nah jadi obat-obat tradisional yang sudah disetujui oleh WHO sekitar 65% populasi dunia memakai dan mengkombinasikan dengan obat-obat tradisional yaitu noobat botanical jadi terutama negara-negara dunia bagian timur itu memang mengkombinasikan kesehatan modern dan kesehatan tradisional perlu saya sampaikan disini bahwa konsep kesehatan yang akan datang itu akan mengalami perubahan perlahan-lahan dari patogen one patogen one disease menjadi patobium one patobium one disease jadi patobium itu adalah sekumpulan patogen yang menginfeksi yang menimbulkan satu gejala klinis jadi mungkin konsep yang akan datang bahwa suatu gejala klinis itu tidak mungkin disebabkan oleh hanya satu patogen tetapi ada koalisi-koalisinya yang bisa bersama-sama untuk masuk ke dalam tubuh untuk menginfeksi dan menimbulkan suatu gejala klinis yang sama jadi barangkali nanti etnobio etnobio botanical ini menjadi salah satu pilihan untuk menghadapi suatu proses patobium nah pendekatan obat anti-inflamasi jadi yang alami jadi sesuai Bepom juga setelah menentukan di Indonesia ada tiga kriteria yaitu obat tradisional itu jamu obat tradisional import kemudian obat tradisional lisensi kemudian obat herbal terstandard kemudian fitofarmaka jadi ada tiga macam yang disetujui tetapi saya sering menerima permintaan dari teman-teman yang masyarakat yang nomor satu ini maunya langsung sesuatu diteliti kemudian mempunyai satu persamaan dengan bahan dari industri saya bilang kepada para pengrajin para kreator jamu ini kita tidak bisa melihat seperti itu tentunya kita harus bisa melihat komponen-komponen yang diberikan sehingga jamu kita produk jamu kita atau obat-obat tradisional kita biasanya kalah karena kita kurang sabar dan kurang rajin untuk melihat sampai seberapa jauh bahan-bahan aktif yang ada di dalam suatu produk alamnya jadi satu produk alamnya itu selalu akan ada produk yang bagian yang bermanfaat dan bagian yang mengendalikan nah ini biasanya kalau kita berikan bersama-sama kemudian tidak memperhatikan bagian dari jamu tersebut yang mempunyai efek sebaliknya maka kemanfaatannya juga akan berkurang jadi oleh karena itu bahan alami itu harus difahami biasanya jamu itu dicampur antara bahan satu bahan dua bahan tiga itu adalah saling menghilangkan efek negatifnya tidak bisa hanya satu kemudian negatifnya tidak ada kita harus kita minum jahe saja selalu ada efek negatif karena memang di dalam satu jahe itu bahan bahan yang bermanfaat dan bahan yang mengurangi manfaat itu berada di dalam satu kesatua oleh karena itu formulasi itu sangat penting itu yang harus kita hati-hati di dalam penggunaan obat tradisional nah kemudian apa fitogenik itu klasifikasinya fitogenik itu apa yaitu ada yang langsung dari herbal dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ada produk yang dari botanikal jadi dari kebun dan sebagainya mungkin kita pernah ada di Indonesia ini program toga tanaman obat keluarga dan sebagainya itu juga dari botanikal kemudian ada yang minyak minyaknya jadi minyak serai misalkan begitu itu di ekstrak kemudian dijadikan sebagai bahan patogenik kemudian oleoresinnya jadi di ekstrak kalau mungkin kriteria di Indonesia adalah fitofarmakanya nah kemudian bagaimana kerja suatu kerja kerja cara kerja fitogenik itu mungkin kita bisa lihat ini pada ayam jadi kalau fitogenik diberikan di dalam kepada tubuh ayam maka dia bisa mengurangi free radical jadi radical bebas yang ada di dalam tubuh itu bisa dikurangi kemudian otomatis oksidatif stress oksidatifnya jadi ada faktor penekanan di dalam sel itu karena faktor oksidasi karena faktor free radical itu bisa terkurang kemudian fitogenik pada tubuh ayam juga akan meningkatkan produksi biasanya melalui enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan nah kemudian meningkatkan epitel barrier jadi di dalam sel-sel organ itu akan meningkat pertahanan untuk menghadapi infeksi dari alam nah kemudian dia melakukan penghambatan terhadap patogenik baik itu bakteri maupun virus nah kemudian ada bagian yang lain adalah meningkatkan NVK-VB kemudian menghambat sehingga karena ini menghambat maka dia akan mengurangi inflamasi atau peradangan nah kemudian fitogenik ini juga melakukan modulasi sehingga vitamin-vitamin atau asam organik dan substan antimikrobial kemudian menerendahkan jadi apa itu triglycerida jadi oleh karena itu penggunaan fitogenik tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tirta tadi bahwa bisa menggantikan posisi antibiotik asal rajin memberikan dan penggunaannya tepat nah senyawa bioaktif fitogenik itu bisa sebagai anti-inflamasi jadi menekan produksi cytokine pro-inflamasi jadi ini bisa TNF-alpha bisa IL-6 dan bisa IL-1 interleukin-1 kemudian sebagai anti-mikroba jadi anti-bakteri atau pengganti antibiotik kemudian bisa berfungsi sebagai anti-virus dan juga anti-jamur dimana ini juga akan bisa bersifat sebagai anti-oksidan menghambat produksi oksidan oksidari nitrat dan aktivitas NFKB ya kanfa apa beta nah akibat dari ketiganya ini bisa menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan merangsang pertumbuhan bakteri komensal di dalam usus oleh karena itu penggunaan bioaktif fitogenik bisa merangsang pertumbuhan-pertumbuhan tanpa menimbulkan set efek yang ada pada ayam tersebut nah ini juga hampir mirip sebetulnya bagaimana bahan fitogenik itu dalam meregulasi dalam mengontrol sitokine jadi fitogenik kemudian menstimulasi ekspresi gen yang memproduksi sel-sel epitul usus kemudian dia meningkatkan pertumbuhan bakteri komensal usus jadi bakteri-bakteri yang positif yang dapat memicu proses fermentasi di dalam usus dan sekaligus menekan pertumbuhan bakteri patogen kemudian menekan TLR tol reseptor kemudian mencegah produksi sitokine yang berlebihan jadi yang banjir sitokine tadi akan dikendalikan oleh fitogenik kemudian menekan respon inflamasi atau peradangan ini kalau di dalam saluran sistem imun saluran pencernakan juga seperti itu jadi dia akan berbagai macam ini jadi disini lagi mahasiswa saya untuk bisa melihat satu persatu bagian dari usus tersebut baik dilakukan melihat dari kerusakan usus dan sebagainya setelah diinfeksi kemudian dilihat juga sitokine sampai seberapa jauh dia bisa mengendalikan sitokine nah ini adalah di dalam riset yang dilakukan oleh tim PNF kami menggunakan isokuinolin alkaloid kemudian infeksinya adalah dengan infeksi ND dan virus IB kalau ND yang kami gunakan adalah genotype 7 kemudian virus IB adalah virus IB masasuset jadi itu jadi setujuh hari sebelum dilakukan infeksi dan pemberian isokuinolin ini bersama-sama kami lakukan jadi sebelum 7 hari ini kita berikan kemudian pada hari 0 kita berikan kita infeksi jadi kita challenge dengan ND dan IB bersama-sama jadi kami juga ada kelompok jadi itu virus ND sendiri ayam di infeksi virus IB sendiri tetapi ada virus ya ada ayam kelompok yang di infeksi bersamaan jadi sampai seberapa jauh virus itu yang bersamaan itu bisa mengakibatkan pada produksi maupun pada sitokin yang tergambar di dalamnya nah kemudian pemberian isokuinolin alkaloid ini tiap hari sampai 14 hari sekarang masih pada tahapan di sini pada hari ke-6 nah pada waktu kita infeksi pada hari pertama ini 0 hari jadi pada waktu setelah minus 7 hari ini kita anggap 0 hari kemudian kita infeksi dengan kedua virus yang kelompok yang lain dengan satu virus saja ND saja yang lain juga satu maka tiap hari kita akan periksa kita potong 3 ekor dari kelompok masing-masing kemudian pada hari ke-5 juga kita potong kita sacrifice kita matikan 3 ekor kemudian hari ke-7 hari ke-11 dan hari ke-14 itu kita ingin lihat satu persatu perkembangannya ini adalah salah satu contoh dari bagaimana kami menginfeksi virus itu kepada ayam jadi kita teteskan di lubang hidung tetapi di dalam biosafety kabinet kemudian kita pelihara di dalam ruang khusus kandang khusus nah hasil yang kami peroleh seperti tertera ini ini adalah ada kelompok PBS ada kelompok isokuinolin alkaloid saja ada yang diberi virus ND ada yang diberi isokuinolin alkaloid bersama-sama diinfeksi kemudian isokuinolin alkaloid diberi atau diinfeksi bersama-sama ND kemudian isokuinolin diinfeksi dengan IB kemudian kelompok yang lain hanya virus ND tanpa alkaloid tanpa ya tanpa alkaloid demikian juga virus IB hasilnya adalah kita setelah kita sacrifice jadi pada waktu hari minus 7 min 7 itu adalah negatif semua hari plus 1 jadi kemarinnya diinfeksi sekarang kita lihat apa setting virusnya memang betul bahwa hari pertama virusnya sudah kita dapat pada semua ayam kemudian hari kelima juga masih kita peroleh dari semua ayam jadi ayam ini perlu saya sampaikan tidak divaksin baik vaksin ND maupun IB jadi murni adalah karena infeksi jadi tidak ada istilahnya vaksin yang kita berikan pada ayam dan ayamnya adalah ayam broiler nah kemudian bagaimana kematian akibat dari infeksi ini jadi yang BBS kontrol itu 0 kemudian isokuinolin nya 0 kemudian yang diinfeksi virus ID dan IB adalah 27% kemudian yang isokuinolin alkaloid dan bersama-sama diinfeksi ND dan IB 6% kemudian jadi ada penurunan kemudian yang isokuinolin alkaloid plus virus IB itu 0% kita tidak tahu besok-besoknya bagaimana tapi yang jelas pada hari ke-6 itu adalah 0% ini 6% 6% 27% nah sementara yang virus virus ND saja itu kematiannya 20% IB 13% itu adalah identifikasi virus dan kematian ayam nah kemudian hematologi nya itu terlihat pada RBC jadi RBC nya itu juga hampir seragam kemudian ini hemoglobin hemoglobin nya ya ada beberapa tapi masih tidak signifikan kemudian juga pada waktu ini HCT nya HCT itu hematokrit itu juga ada beberapa berbagai variasi dari masing-masing kelompok kemudian platelet jadi benda-benda darah itu juga terjadi beberapa kelompok ini belum kita bisa analisis kenapa jadi nanti kita bisa analisis nah kemudian total protein darah semuanya hampir sama jadi baik dari PBS maupun isocoinoline alkaloid nah ini bahkan isocoinoline alkaloid yang ini merah muda ini jadi kemudian ini macam-macam sampai 8 jadi itu adalah total protein yang ada di dalam darah nah kemudian kami menganalisis berat badan tiap hari dari ayam-ayam tersebut jadi yang kelompok PBS itu rata-rata adalah 4 sampai umur yang berlima hari 482 gram kemudian isocoinoline alkaloid itu rata-ratanya 505 gram kemudian yang di infeksi ND itu 395 gram kemudian yang diberi isocoinoline alkaloid dan ND dan IB itu 435 kemudian isocoinoline plus ND 450 kemudian isocoinoline alkaloid plus IB jadi 475 ND 393 itu berat-rata per kelompok kemudian IB 450 gram nah kemudian kita lihat respon imun dan sitokin jadi pada hari plus 1 memang tidak ada masih belum terbentuk IgJ nya jadi semua 0 jadi semua 0 dan ini kita wajar karena baru infeksi satu hari sebelumnya tetapi kita lihat di IL6 yang menunjukkan pengendalian sitokin maka dilihat bahwa PBS itu tidak ada karena tidak menunjukkan adanya infeksi sedangkan diberikan alkaloid isocoinoline alkaloid itu juga tidak ada IL6 tetapi yang di infeksi pada di infeksi dengan NDIB itu menunjukkan IL6 nya sudah 33% jadi ada yang punya itu sebanyak 33% dari populasi ayam nah kemudian isocoinoline alkaloid kelompok isocoinoline alkaloid dan di infeksi virus ND dan IB itu ada 6% kemudian yang ND juga 6% yang IB juga 6% sedangkan yang hanya ND itu 33% sama dengan virus ND dan IB kemudian yang IB juga 33% jadi ini menunjukkan bahwa penambahan isocoinoline alkaloid itu menurunkan sitokin yang pro-inflammasi jadi tanpa isocoinoline itu IL6 nya sebesar 33% tapi kalau diberi dengan isocoinoline dia menurun interlequin 6 nya yang artinya ini sitokin pro-inflammasi nah kemudian kami lakukan juga kontrol terhadap organ-organ yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh virus ini jadi yang A ini adalah paru dari kontrol jadi dari PBS yang terlihat normal kemudian yang B adalah infeksi virus ND jadi kelihatan memang ada ada kongesti kemudian ada hemoragi dan ada infiltrasi septa alvioli kemudian yang C itu adalah quinolin alkaloid plus infeksi virus ND parunya tampak adanya hemoragi sedikit tapi tidak tidak begitu signifikan dibanding dengan yang B kemudian yang di bawah ini gambar yang di bawah ini adalah kondisi sel-sel di dalam usus atau intestin jadi A dan B tampak normal A dan C tampak normal kemudian yang B terdapat kongesti pembulu darah infiltrasi sel radang pada kipta kemudian hilangnya sel goblet dan kerusakan filiusus jadi kalau yang A itu adalah yang PBS yang kontrol tanpa diberi apa-apa kemudian yang C diberi isokuinolin alkaloid plus infeksi jadi A dan C ini tampak tidak ada perubahan nah jadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini adalah bahwa pemberian isokuinolin alkaloid meningkatkan performa ayam jadi berat badan dan sebagainya walaupun masih pada hari ke-6 tampak ada suatu perbedaan yang menunjukkan adalah perbedaan jadi mungkin nanti akan ada data perbaikan pada hari ke-14 dan hari terakhir dari ungas ini diperihara kemudian dalam regulasi sistem imun pemberian isokuinolin alkaloid dapat meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi atau menekan produksi sitokin pro-inflamasi dan mencegah produksi sitokin pro-inflamasi atau IL-6 kemudian sistem imun yang terjaga dengan baik pada seluruh tubuh dan saluran pencernaan akan meningkatkan performance atau pertumbuhan ayam berat badan dan lain-lain dan kualitas protein untuk konsumsi kira-kira begitu dokter retno yang bisa saya sampaikan pada siang ini kurang lebihnya saya mohon maaf tetapi saya senang sekali kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti sebagai bahan tambahan untuk melanjutkan riset kami kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Prof Nidom terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat mencerahkan kita ya siang ini mungkin ini sisi lain dari bagaimana meningkatkan performance bukan hanya kita apa namanya fokus pada mikrobiota ataupun challenge-nya tetapi yang saya garis bawahi di sini tadi berdasarkan pengalaman Prof Nidom juga yang sebagai pendidikan selama bertahun-tahun ternyata bukanlah sumber infeksi yang menjadi atau menyebabkan keparahan suatu penyakit ya tetapi dipicu adanya side effect dari infeksi tersebut yang apa namanya dihasilkan oleh produksi sitokin proinformasi yang berlebihan dan ini mungkin sebelumnya apa namanya kita banyak fokus untuk apa namanya pada sumber-sumber infeksinya ya Prof ya misal pada virusnya dengan apa namanya pemberian vaksin maupun dengan bakteri dengan pemberian antibiotik tetapi side effectnya sendiri yang belum pernah kita perhatikan gitu jadi untuk Prof terima kasih banyak untuk waktunya beberapa pertanyaan sudah ada Prof mungkin nanti akan kita kampung dulu pada sesi tanya jawab nanti akan kita diskusikan kembali begitu terima kasih Prof Nidong sama-sama jadi untuk Bapak Ibu ini ada beberapa hal yang bisa saya highlight dari Prof Nidong tadi jadi apa namanya sitokin sendiri sitokin merupakan bahan biologi tubuh yang memang diproduksi secara normal dan ditrigger oleh berbagai faktor termasuk infeksi maupun patogen dan itu produksinya juga tergantung dari tersediaan reseptornya dan untuk mengurangi sitokin ini beberapa pendekatan bisa kita lakukan termasuk salah satunya dengan pemberian bahan-bahan fitogenik bahan-bahan fitogenik sendiri salah satu mekanismenya adalah dengan mengurangi free radical bebas tadi meningkatkan enzim-enzim saluran pencernaan meningkatkan epitel barrier menghambatan patogen dan menghambat inflamasi disini yang menyebabkan fitogenik sendiri bisa kita gunakan untuk menggantikan menggantikan antibiotik dengan pemberian yang rutin dan tepat jadi bukan semata-mata kita memberikan fitogenik lalu kita bisa mengatasi hal itu ya dengan pemberian dan rutin dan tepat begitu juga dengan pemilihan dari zat-zat aktifnya seperti tadi telah dikemukakan oleh Prognidom di Indonesia pemakaian obat-obatan tradisional memang masih sangat familiar dan sangat banyak tetapi ternyata belum banyak yang fokus terhadap zat aktifnya yang terkandung itu apa dan masih kurang di eksplor disini kenapa kita penting untuk memperhatikan zat aktifnya karena untuk mencegah efek-efek antagonis dari masing-masing zat aktif tersebut sehingga pentingnya kita memperhatikan formulasi pada produk-produk fitogenik tersebut dan untuk fokus ke depan kita menuju pada one photobium one disease jadi dari berbagai patogen itu bagaimana berbagai patogen itu menimbulkan gejala klinis kalau dulu mungkin kita memakai antibiotik itu kan sifatnya spesifik ya untuk one patogen tetapi pendekatannya ternyata ke depan kita harus berbeda kita harus lebih maju bagaimana kita bisa menangani berbagai macam patogen dan mencegah gejala klinis yang terjadi salah satunya adalah dengan penggunaan fitogenik dan telah dilakukan riset sendiri oleh Provnidom melalui Provnidom Foundation dan Provnidom Foundation tadi telah melakukan riset terhadap isokuinolin alkaloid bagaimana terhadap efeknya terhadap performance dan juga kesehatan ayam yang bisa disimpulkan dari riset yang dilakukan oleh PNF tadi yang pertama isokuinolin alkaloid dapat menurunkan tingkat kematian akibat infeksi buatan virus NDIB dibandingkan dengan kontrol dan juga isokuinolin alkaloid dapat mengurangi penurunan berat badan akibat infeksi buatan jadi dengan pemberian isokuinolin alkaloid ini penurunan berat badan karena infeksi itu bisa kita cegah sehingga menghasilkan bobot yang lebih baik dan juga yang utama adalah isokuinolin alkaloid ini menurunkan produksi interleukin 6 disini sebagai pro-inflammatory sitokin yang nantinya akan berefek pada tingkat kesehatan yang lebih baik dari ternak begitu Bapak Ibu yang dapat kami simpulkan silahkan untuk pertanyaan untuk dari presentasi Prof Nidom kita buka di chat nanti bisa kita tanyakan pada sesi diskusi setelah ini kita akan menuju pada narasumber berikutnya yaitu Dr. Tobias namun sebelumnya karena di sesi di depan tadi kita lupa ya ada beberapa yang terlewat karena saking semangatnya Prof Nidom sudah hadir kita lupa untuk berfoto bersama jadi mumpung kita masih lengkap Bapak Ibu silahkan untuk meng-onkan kameranya videonya kita berfoto dahulu sejenak kita berfoto sejenak agar pengalaman kita pada siang hari ini dengan narasumber ahli kita bisa kita dokumentasikan silahkan untuk kita untuk dapat melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu mohon tahan sebentar senyum dan juga apa namanya kameranya silahkan ini ada 12 slide wow sangat banyak sekali sangat antusias sekali silahkan mungkin 1 menit silahkan kita 1 2 3 next 1 2 3 next lagi 1 2 3 next lagi 1 2 3 go to Prof Nidom Pak Nidom apakah masih ada di tempat ada siap ya maaf Pak menunggu ini ada beberapa yang ditanyakan dan telah saya rangkum jadi kita menuju ke pertanyaan untuk Prof Nidom dulu ya jadi yang pertama dari dokter Adakah mekanisme infeksi dari agen patogen yang tidak menimbulkan inflamasi contohnya apakah apatogenik mikrobiota juga bisa memicu reaksi inflamasi lalu adakah data performa mekanisme fitogenik sebagai antioksidan dalam meminimalisir dampak sekunder dari adanya badai sitokin dan perspektif dampak lanjut dari reaksi inflamasi sendiri mungkin silahkan dijawab untuk yang pertanyaan pada prinsipnya bahwa semua patogen itu akan menimbulkan inflamasi pada prinsipnya cuma kadarnya sampai seberapa jauh tergantung kepada bagaimana mekanisme dari patogen masuk ke dalam sel sebetulnya pro-inflamasi ini juga sangat dibutuhkan jadi NFKB itu sebetulnya walaupun dia bisa menimbulkan pro-inflamasi tetapi itu sebetulnya sangat digunakan diperlukan oleh sel itu untuk menolak atau merejek dari patogen jadi sebetulnya NFKB itu kan fungsi utamanya adalah sebuah respon dari sebuah sel akibat dari gangguan patogen tetapi bisa terjadi pada apa ini produksi yang berlebiah yang menyebabkan terjadinya yang namanya badesitokin nah itulah yang kadang-kadang harus terukur harus lebih bisa diketahui persis bahwa sitokin itu diperlukan tetapi jangan sampai berlebiah itu yang berlebiahnya itu disebabkan karena produksi pro-inflamasi lebih tinggi daripada yang anti-inflamasi oleh karena itu proses bahan-bahan yang digunakan untuk menekan pencegahan atau melakukan pencegahan produksi pro-inflamasi itu bisa dilakukan jadi dia mengendalikan jangan sampai bahwa patogen itu menyebabkan terbentuknya sitokain kemudian dari sitokain yang ada menyebabkan terbentuknya sitokain-sitokain yang lain itu-itu yang mekanisme yang saya lihat yang pernah saya lihat artinya di dalam proses infeksi virus kemudian yang lain tadi apa mbak ya itu tadi untuk pertanyaan pertama ya prof apakah ada data performa mekanisme agen fitogenik sebagai antioksidan apa mungkin ini yang sedang dikerjakan juga ya ada dampak sekunder dari adanya pada sitokain nanti itu saya belum bisa menjawab sekarang karena memang risetnya masih sedang berlangsung jadi mungkin barangkali nanti kalau sudah selesai dan kami publikasi bisa melihat di hasil publikasi kami itu baik terima kasih prof jadi dokter ekol menjawab pertanyaannya tadi jadi bagaimana agen infeksi itu bisa dapat menimbulkan inflamasi juga tergantung dari seberapa banyak ya prof sitokain pro-inflamasi dan anti-inflamasi yang diproduksi dan disini kita mencegah yang sitokain pro-inflammasinya itu sehingga tidak berlebihan dan tidak menjadi tingkat keparahannya tidak berat gitu ya prof sedangkan untuk data-data yang tadi diperlukan misalnya lecocitokin ataupun jumlah pro-oksidan jadi untuk Bapak Ibu ketahui sampai hari ini pun trial kita dengan Profesor Nidong Foundation mengenai bagaimana sitokain ini dampaknya terhadap infeksi masih berjalan sehingga untuk data yang lebih lengkap nanti apabila trialnya sudah selesai dan dipublikasi dapat kita update baik dari Novido maupun dipublikasi dari secara ilmiah gitu ya Nanti mungkin Bapak Ibu juga akan kita apa namanya kabari dan berikan update mengenai hal ini gitu namun seperti tadi conclusion yang kita dapat di awal disampai sampai saat ini menunjukkan efek yang cukup baik ya ya prof ya dengan pemberian fitogenic ini untuk mengatasi reaksi-reaksi inflamasi yang berhentihan ya ini sebetulnya kalau ini bisa diberikan kepada manusia pada orang barangkali bisa dilakukan untuk pengendalian dari covid ini karena covid ini juga badai sitokin yang terjadi saya gak tahu produknya bagaimana dokter ya mungkin untuk ke depan mungkin prof mendom sendiri kan yang cukup aktif disini mungkin bisa memperluas risetnya atau bagaimana tetapi ini merupakan apa namanya seperti tadi di prof mendom bilang ini juga produk masa depan ya dok ya prof ya bukan hanya untuk di hewan tetapi juga di manusia dengan apa namanya perkembangan penyakit yang seperti sekarang begitu prof terima kasih kita ke pertanyaan kedua ya prof dari Purwono dan juga Bu Rizawi Dianti apakah faktor utama terjadinya badai sitokin tadi kan mungkin kita ketahui dia diproduksi ya prof tetapi bagaimana dia bisa banjir gitu dan apakah itu diproduksi saat awal infeksi saja atau kan saat virus atau bakteri itu sudah tidak menginfeksi itu masih bisa terjadi jadi begini jadi tadi ada sudah saya maupun dokter Tabeas sudah menjelaskan bagaimana terjadinya badai sitokin itu karena memang pada awalnya sel itu diinfeksi oleh patogen terbentuk NFKP itu nah KB itu kemudian dia merangsang sel merangsang inti sel untuk memproduksi interlequin atau apa sitokin-sitokin itu nah tatkala tatkala infeksi itu berlangsung terus-menerus ya akhirnya kan interlequin atau sitokin tadi terbentuk terus jadi virusnya ya mungkin selesai sudah tidak ada lagi tapi karena produksi sitokinnya terus-menerus terjadi maka sitokin yang ada itu akan merusak sel berikutnya jadi sel-sel yang rusak itu bukan oleh karena penyebab utama virus atau patogen saja tetapi oleh karena sitokinnya yang berlebihan yang pro-inflammatory tadi nah oleh karena itu andai kata kita terus-menerus menjaga bahwa jangan sampai terbentuknya sitokin itu berlebihan itu jauh lebih baik sehingga pada waktu sitokin itu terbentuk karena infeksi normal maka akan segera dikendalikan produksinya tapi kalau tidak ada faktor pengendali ini maka dia terus-menerus dibentuk apalagi virusnya misalkan bertahan misalkan katakanlah 14 hari dan sebagainya maka selama 14 hari itu akan deret ukur yang terjadi antara sitokin itu dan itu jadi proses pencegahan pengaturan pengendalian sitokin itu jauh lebih baik dilakukan prevensi daripada kuratif kalau kuratif sudah tidak mempunyai efektivitas yang lebih rendah daripada preventif memang kita preventif adalah seperti menabung tapi infeksi dan sebagainya di dalam tubuh kita selalu ada bahkan faktor stres itu juga bisa menyebabkan terjadinya badai sitokin oleh karena itu saya kembali lagi kepada COVID orang tidak boleh stres nomor satu karena stres itu akan menambah terbentuknya terbentuknya sitokin yang pro-inflammatory itu yang mungkin perlu diinikan bahwa apakah pada awal infeksi terjadinya langsung badai sitokin tidak awal infeksi akan terbentuk mekanisme yang normal yaitu terbentuk sitokin pro-inflammatory dan anti-inflammatory nah kemudian karena terus-menerus infeksi maka yang pro-inflammatory akan mempunyai konsentrasi lebih tinggi daripada yang anti-inflammatory itu yang terjadi oleh karena itu kita di dalam mencegah suatu penyakit di dalam mengendalikan suatu penyakit lebih baik kita melakukan pencegahan daripada pengobatan setuju prof kita gak boleh stres ya prof ya gak boleh gak boleh stres apapun yang terjadi di sekitar kita gak boleh stres tetapi tadi seperti yang dikatakan prof apa namanya kuratif saja itu mungkin tidak terlalu bisa ini ya misal dengan pemberian antivirus ataupun antibakteri itu ternyata tidak mencegah tingkat keparahan dari apa namanya suatu penyakit ya karena cytokine itu bisa terus diproduksi kita kan mempunyai batasan yang namanya subklinis dan klinis artinya bahwa awal infeksi itu tidak akan terlihat kejala klinisnya dia ada di bawah subklinis itu sudah mulai terbentuk dengan pro-inflammatory cytokine sehingga pada waktu kita fokusnya kepada virusnya atau patogennya atau bakterinya maka pro-inflammatory cytokine itu sudah ada di dalamnya sehingga efek dari cytokine inilah yang menyebabkan gangguan dari produktivitas dari ternak kita jadi bukan hanya virusnya saya mohon maaf saya agak sedikit membela virus karena banyak kalangan itu selalu menyalahkan virusnya bukan jadi pada waktu dia diinfeksi awal maka itu ada gejala subklinis dan gejala subklinis itu seperti nabung cytokine pro-inflammatory pada waktu kita fokus kepada patogennya kepada virusnya ini sudah ada cadangan sudah ada timbunan cytokine jadi banjir cytokine akan terjadi virusnya sudah dihilangkan maka efek dari infeksi virusnya sudah tidak ada tetapi efek cytokine masih ada itu itu yang kalau kita lakukan kuratif berarti kuratif kita bisa tambahkan misal tadi fitogenik untuk menghambat dari badai cytokine ini akan mengurangi tingkat keparahan dan juga mempercepat proses penyembuhan yang preventif itu jangan menunggu ada gejala jadi kalau kita seperti sarapan pagi itu selalu makan jangan sampai menunggu lapar kita baru sarapan itu itu yang penting baik Prof noted untuk apa namanya infonya terus kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Prof ini ada dari Bu Anastasia di Sido Agung mungkin tadi sudah sedikit dibatat faktor-faktor apa saja yang perparah terjadinya badai cytokine setelah terjadinya infeksi ya jadi tadi sudah ada infeksi ada stres ada macam-macam tadi yang diberikan oleh Dr. Tapias tadi jadi artinya bahwa kita harus selalu berpikir ternak kita itu tidak hanya satu patokin yang masuk ke dalam tubuh kita dalam tubuh unggas jadi yang tadi saya jelaskan bahwa subklinis itu bisa macam-macam bisa bertumpuk-tumpuk dan interlequinnya bisa juga bertumpuk-tumpuk dan hanya satu macam apa macam dari interlequin itu atau cytokine itu sama baik itu infeksi oleh bakteri maupun oleh virus jadi sementara infeksinya bermacam-macam kan begitu tapi cuma subklinis kan gitu baik baik Prof itu mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Sugeng Idayanto apakah dengan pemberian isokuinalin bisa berperan menggantikan peranan antibiotik sehingga tidak perlu lagi dilakukan treatment antibiotik dalam pemeriharaan problem kalau jawaban saya bahwa jika diberikan terus-menerus maka tidak diperlukan antibiotik karena antibiotik itu kan sifatnya harusnya akan treatment bukan preventif jadi antibiotik itu adalah sifatnya treatment nah sebelum bakteri atau macam-macam itu meningkat itu kan tidak diperlukan adanya antibiotik jadi petak kalah anti pro-inflammatory itu sudah dikendalikan maka efek sakit dan sebagainya tidak akan terjadi oleh karena itu jika diberikan isokuinolin atau fitogenik itu maka dapat dia mengurangi atau menghilangkan dari penggunaan antibiotik jadi kampanye antibiotik mungkin bisa tergantikan oleh fitogenik tapi dengan syarat tadi diberikan secara rutin dan terus-menerus jadi artinya jangan menunggu jangan menunggu ada kasus jadi bisa dipakai secara preventif betul gitu Pak Sugeng jadi apakah isokuinolin alkaloid bisa menggantikan peranan antibiotik bisa tetapi diberikan dia sebagai preventif gitu ya jadi tapi ketika mungkin ketika ada faktor infeksi dan sifatnya itu akut mungkin kalau saya lihat dari pro-alpha atau bias tadi tidak tidak bisa apa namanya ke agen penyakitnya hanya memperbaiki kondisi atau keparahan inflamasinya gitu jadi patogennya bukan fitogenik perannya tapi itu antibiotik kan gitu tapi kerusakan akibat oleh karena patogenik itu bisa dikendalikan secara preventif oleh fitogenik baik siap kita dapat notenya disini jadi lebih baik kita mencegah dulu ya mencegah dengan memberikan fitogenik ini untuk mencegah apa namanya terjadinya perburukan-perburukan performance karena saat terjadi challenge virus maupun bakteri tadi ya baik terima kasih mungkin nanti kita kembali dulu ke Tobias nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa lanjutkan diskusi dengan Prof Nidom baik baik